Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komunitas Ikatan Jurnalis Pelajar menggelar workshop jurnalis dan literasi digital bagi pelajar maupun mahasiswa di Jayapura, Papua. Kegiatan pelatihan jurnalistik dan literasi digital ini dilakukan mengingat era saat ini adalah digitalisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar diskusi komunikasi publik untuk memperkuat komunikasi publik Papua dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Penanganan isu Papua dinilai harus dilakukan secara sinergi dan kolaborasi multisektor. Mengingat, banyak program kementerian dan lembaga yang menyentuh daerah timur Indonesia tersebut hanya saja masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan kantor staf presiden berupaya untuk menyajikan program-program yang ada dalam sebuah kampanye bersama dalam kesepakatan rapat koordinasi hari ini yang digelar di Tanggerang. Heri Saktianto selaku tenaga ahli kantor staf presiden menilai kampanye mengenai penguatan penanganan Papua sebagai upaya konsolidasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat lebih luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Konsolidasinya masih perlu diperkuat jadi yang kita pertajam adalah kolaborasi antara masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi kalau dibilang cenderung negatif, tidak. Karena memang isu Papua isu yang sangat dinaris dan kemudian itu membutuhkan sensitivitas dan membutuhkan perhatian kita semua karena diperlukan kolaborasi. Selain itu, pendekatan dalam penanganan isu Papua tidak hanya dilakukan dengan pendekatan pol hukam saja namun juga berbagai sektor lain seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki program untuk memberikan secara teknikal nyata membantu berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Mas Mokan ini terutama kebetulan ada Satga sendiri Satga sendiri Mas Mokan yang diperlukan oleh Bapak Apoli dengan mengedepankan ke Kor Bimas sebagai ujung tombang. Kor Bimas ini memilih lokasi yang lahan-lahan mana yang kita bisa garap dan daerah mana tentunya daerah yang perlu ya yang perlu prioritas yang kita upayakan untuk kita masuk di Mas Mokan di situ mengedukasi mereka yang memang hasilnya sangat signifikan tidak sangat-sangat signifikan terasalah bagi mereka dengan sentuhan dari hati terkait dengan hati ke hati. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo resmi membuka pelatihan Fresh Graduate Academy Batch pertama tahun 2023. Kabalit Bank SDM Kominfo menilai pelatihan pembuatan chatbot ini menyasar terhadap profesional ataupun generasi muda yang sudah bekerja minimal 2 tahun untuk meningkatkan kompetensinya. Pada tahun ini pelatihan Fresh Graduate Academy Batch I tahun 2023 resmi sudah dibuka. Terhitung dari tanggal 6 hingga 13 Maret 2023 Kominfo mengajak 7 mitra untuk bekerjasama dengan menawarkan 11 tema pelatihan yang ditujukan khusus bagi para lulusan baru atau mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi. Adapun, tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan para peserta agar memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Balit Bank SDM Kominfo Hari Budiarto dalam pembukaan pelatihan Fresh Graduate Academy Batch I tahun 2023 menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai industri untuk memberikan penawaran terkait berapa banyak kebutuhan dalam penyerapan pegawainya. Sehingga nantinya setelah pelatihan ini selesai maka akan dilakukan penyeleksian peserta dan dilanjutkan dengan mengikuti proses magang atau bootcamp sampai akhirnya para peserta bisa bekerja dengan berbagai perusahaan terkait disesuaikan dengan pelatihan yang telah mereka ikuti. Kalau Fresh Graduate Academy ini tujuan ini adalah kita memberikan pelatihan dalam rangka memperkuat scaling mereka dalam rangka mereka bisa berkompetensi di dunia global dan dunia nasional terutama di teknologi jika. saya memang kita bertahap ya. Jadi tahun 2021, kemudian 2022, 2023 saya harapkan di 2023 ini kita sudah merubah. Kita ingin FGA ini menjadi suatu unggulan artinya apa, artinya mereka yang sudah kita latih atau yang akan kita latih itu nanti harus mereka magang. Jadi tidak selesai di pelatihan. Maka kalau kita saat ini berkaitan sama dengan Bukit, AWS, kemudian ada Trend Popes, ini saya harapkan bantuannya juga mencarikan pekerjaan ini. Jadi AWS saya tahu mitranya banyak. Mitra Gehera juga banyak. Mitra di beberapa perusahaan-perusahaan swasta juga banyak. Minimal kalau tidak bisa menempatkan pekerjaan adalah mereka samakan. Jadi saya yakin rekan-rekan di ProGate, Trend Popes juga punya mitra-mitra yang membutuhkan palen lagi. Jadi saya harapkan minimal magang. Mereka selesai pelatihan, kemudian kita seleksi, kemudian silahkan dipakai untuk magang. Kemudian dari magang itu mereka mungkin bisa cari perkejaan sendiri. Artinya PG. Dalam The Weekly Brief Week, Santiago Uno Manparegraf secara tigas mengingatkan para Wisman untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan hukum dan norma di Indonesia. Kemenparegraf juga akan mensosialisasikan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang kepada para turis untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, serta budaya setempat. Seiring dengan banyaknya wisatawan mancanagara yang membuat pelanggaran di Indonesia, khususnya Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno secara tegas mengingatkan para Wisman untuk mematuhi segera peraturan perundang-undangan dan berjanji akan menindak tegas turis yang tidak menanti aturan hukum dan norma di Indonesia. Dalam The Weekly Brief with Sandy Uno, Manparegraf juga turut mengingatkan kepada para pelaku usaha di Bali yang menyewakan kendaraan bermotor untuk memastikan para konsumennya agar mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk untuk tidak mengganti plat motor sewaan yang dilakukan segelintir oknum turis. Adapun langkah lebih lanjut yang akan dilakukan Kemenparegraf adalah dengan mensosialisasikan hal yang diperbolehkan dan dilarang, serta bagaimana para turis yang datang untuk menjaga dan menghormati norma agama adat istiara budaya, serta nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat setempat. Apabila upaya tersebut tidak didengar oleh para Wisman, maka Kemenparegraf nantinya tak segan untuk memulangkan para wisatawan yang kerap melanggar hukum di Indonesia, dengan melaporkan kekedutaan negara terkait serta menempuh jalur deportasi. Nah, kami bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bali, Kabupaten, Kota, dan juga di bawah koordinasi KSP, kami akan meningkatkan sosialisasi agar para wisatawan mengerti secara detail apa yang kita harapkan dari perilaku mereka selama berwisata di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus terus tingkatkan mekanisme kontrol pelaksanaan dengan penegakan hukum, jadi pengawasan dan juga enforcement, kontrol dari teman-teman kepolisian, dan juga kita berkoordinasi dengan teman-teman dari imigrasi dan lintas kementerian lembaga, serta ada perlunya pengawasan dan penertiban pada peran pelaku usaha kepada wisatawan angsing. Wisatawan angsing dan sanksi sosial yang akan diberikan, misalnya menyewakan motor. Itu harus dipastikan mereka memakai helm. Dan jangan diganti platnya itu dengan turis dari negara X misalnya. Jangan seperti itu. Tapi ikuti dan kita harus pastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lalu lintas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas sejumlah kerjasama strategis dengan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa. Hal ini disampaikan Menteri Retno dalam pertemuan strategik dialeg ke-8 antara dengan Indonesia dengan Jepang di Tokyo. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan persnya pada akun Youtube Kemlu RI menyebutkan, Indonesia siap mendukung keperluan tenaga kerja yang tinggi di negara Jepang. Pernyataan tersebut terlebih dahulu telah disampaikan Retno Marsudi pada dialog strategis ke-8 Indonesia-Jepang di Tokyo pada Senin 6 Maret 2023. Pada dialog strategis tersebut, Menlu Retno juga membahas mengenai kerjasama pengembangan SDM antara Indonesia dan Jepang. Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi dan banyak menawarkan beasiswa pendidikan vokasi. Oleh karena itu, seharusnya Jepang dan Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi yang dibiliki Indonesia dengan cara membuka peluang untuk tenaga kerja Indonesia bekerja di Jepang. Menlu Retno juga meminta dukungan kepada Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan akses bagi tenaga kerja ahli Indonesia melalui peningkatan pelatihan bahasa Jepang di berbagai balai latihan kerja di Indonesia. Hal ini juga diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan digital, khususnya pada industri gaming dan pasar digital. Menlu juga mendekankan bahwa ekonomi digital harus dapat mentransfer ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Saya sampaikan Indonesia siap mendukung keperluan tenaga kerja yang tinggi di Jepang. Untuk itu, saya harapkan dukungan Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan akses bagi tenaga kerja ahli Indonesia melalui peningkatan pelatihan bahasa Jepang di berbagai balai latihan kerja atau BLK di Indonesia. Kerjasama pengembangan SDM ini juga perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan digital, khususnya pada industri gaming dan pasar digital. Saya tekankan bahwa ekonomi digital harus dapat mentransformasi ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Pemiru Soekom Info Newsroom akan segera kembali dengan informasi lain. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.